Halo 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 gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ini malam-malam kita masih setia di kandang pokoknya nih cairan-cairan desinfektan E4 alat-alat ini untuk nyemprotnya ini masih telur mau manet itu kandangnya jadi biar Pahid ini bohong masalah ngitung-ngitung pakan kok orang dia nyawa nggak ternak itu pakan baru beli dari P100 kalau ini disini banyak sekali rekan-rekan ini yang pingin apa ya mengaduk pakan mengoplos pakan itu banyak sekali peternak-peternak yang skala besar itu yang bisa yang akan mengakali pakan ya itu sih sebenarnya kuncinya itu mencari protein jadi menghitung protein yang akan kita buat gitu misalkan dalam penghitungan-penghitungan proteinnya itu harusnya dimana gitu paling kenceng gini ya kalau yang namanya kita mau mengoplos pakan itu kita hanya mengetahui proteinnya saja ya kalau ini kan kadar airnya abunya protein kasar lemak kasar serat kasar kalsium ini dihitung semuanya kalau untuk pakan pabrika tetapi kan kita pingin sekali disitu membuat pakan sendiri rasikan sendiri biar supaya lebih menghemat gitu nah caranya gimana kita menghitungnya menghitung proteinnya itu rumusnya itu seperti apa Pak kalau kita sebenarnya di di video-video saya itu itu banyak ya yang menghitung protein itu seperti apa nah ini tadi coba kita ke Pak Skandar ini coba ya nah ini ini disini beliau menghitung blur pula disini harga di toko ini mineral 7000 mineral 7000 ya konsentrat sepuluh empat ratus totalnya kita hitung saja sini protek p100 25 kilo dedak 20 konsentrat 5 kilo coba kita hitung kawan disini ya ini kita ambil sampel contoh penghitungannya seperti itu kawan jadi sebenarnya ada di video di video saya itu nah ini kita kita awal itu kita tentukan dulu adukan kita itu berapa misalkan 50 kilo 50 kilo ya 50 kilo kita mau ngaduk ini buletkan dulu 50 kilo kemudian p100 p100 ini pakan jadi p100 p100 berapa 20 berapa tadi 25 kilo berapa tadi 25 kilo ya misalkan ya ini coba berapa tadi ya p100 25 kilo 25 kilo kemudian dedak bekatul dedak bekatul sama dedak nah ini 20 kilo 20 kilo ya 20 kilo kemudian konsentrat kawan kemudian konsentrat kawan konsentrat konsentrat lah nah nah tulisannya kayak gitu wek konsentrat 5 kilo konsentrat 5 kilo seret jumlah berarti berapa ini 50 kilo ya 50 kilo ya 50 kilo sepakat kita 50 kilo untuk jumlah pengaduannya kita menghitung protein begini kawan sebenarnya disini mau dikasih apa namanya menir terus kemudian dedak bekatul ampas tahu ongok kemudian ampas kelapa pun bisa sebenarnya cuman cara menghitungnya begini ini P100 ya P100 kita cari protein dulu P100 itu tadi 25 kilo dibagi kawan dibagi 50 karena jumlah kita mau ngaduk 50 dibagi 50 rumusnya gitu dibagi 50 kemudian dikali protein ini rumusnya gitu dikali protein nah sama dengan berapa gitu cuman itu mudah banget kok pokoknya ya alah mudah banget lah pokoknya kita ini dulu coba ya hitung dulu berapa tadi lipat guys ini kameranya nggak ada di sini 25 25 dibagi 50 0,5 dikali proteinnya berapa P100 proteinnya berapa protein P100 itu 20,5 dikali 20 ya dikali 20,5 ketemunya 10,25 nah ketemunya 10,25 nggak usah pakai koma ya nggak masalah sih sebenarnya kemudian kemudian kita dedak di sini dedak 20 kilo nah 20 kilo dibagi 50 gitu loh guys ketemunya berapa ini 4% kan dikali proteinnya nah misal protein dedak itu 10 kilo 15 kilo 20 kilo itu ya seperti itu tadi caranya gitu loh 20 dibagi 50 50 itu adalah jumlah kita untuk total pengaduannya jadi hasilnya 0,4 dikali protein dedak itu 10 kalau nggak salah 10 hasilnya berapa 4 ini dedak ya dedak 20 dibagi 50 dikali protein hasilnya berapa 4 di sini 4 konsentrat sekarang kita hitung konsentrat dibagi konsentrat 5 kilo kan ini kilo kawan ini kilo ini jumlah adukan ini jumlah adukan jumlah adukan nah sudah tuh dibagi 50 ya nah ini 5 kilo dibagi 50 hasilnya 01 protein protein konsentrat itu kalau nggak salah sekitar 30 an itu kalau nggak salah kalau nggak salah itu proteinnya itu 30 an kawan 34 ya 30 sampai 34 taruh lah kita di sini 30 coba 3 ketemunya ya ketemunya 3 nah ini nah ini ketemunya total berapa ini protein ini adalah jumlah protein kawan ini jumlah protein nih protein ini kita jumlahkan ini 14 14 tambah 3 17 koma 25 persen ini adalah hasil yang kita dapat 17 gitu ya hasil yang kita dapat 17 persen betul kan nah jadi di sini kita bahas dulu coba yang kita temukan ini sebenarnya ini nggak 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 jadi patokan harus ketemunya artinya harus ketemu di atas 17 17 18 19 20 itu bisa kalau untuk puyuh tapi kalau kurang dari 17 ini kita agak khawatir agak ngeri-ngeri sedap kawan karena apa kualitas dedak itu terkadang berubah-rubah kan gitu kita beli hari ini bagus besok kita beli ternyata bau tengi nah itu kan otomatis proteinnya menurun kan gitu nah kita di sini ini rumus ini rumus ini hanya menghitung jumlah protein kita kalau mau kadar air mau pospornya mau serat kasarnya kita nggak tahu kita hanya menghitung proteinnya yang harus keluar itu berapa protein yang akan kita timbulkan itu berapa kalau bisa 17 18 19 20 nah itu silahkan pilih yang mana kalau saya milih kalau bisa 19 kalau 19 itu kotorannya kebanyakan agak-agak kering ya agak kering ya 18 juga agak kering ya kalau 20 koma sekian itu biasanya kotorannya itu agak lembab gitu nah ini ini masih perlu masih butuh yang namanya eh apa namanya kalsium kalsium ya ini masih masih butuh yang namanya mineral ya ini ini harus pakai mineral mineral sebungkus bisa lah mineral itu kalau nggak salah antara harganya Rp7.000-Rp8.000 Rp7.000-Rp8.000 sekitar itu kawan nah silahkan kita perhitungkan dari harga ini nggak harus pakai P100 juga nggak masalah kadang kemudian eh masalah mineral itu tadi mineral ini akan menguatkan cangkang kawan ya cangkangnya ini harus memang ini harus pakai mineral ya kalau nggak pakai mineral nanti kita khawatir cangkangnya kurang kurang bagus kerabangnya ini ini kerabang telurnya ini kurang bagus ya syukur-syukur nanti minumnya dikasih mediek biar mengkilat ya biar telurnya itu agak-agak warnanya agak mengkilat-mengkilat gitu kalau menggunakan mediek itu nah syukur-syukur minumnya pakai itu berapa hari sekali Pak minumnya pakai mediek ya tiga hari sekali boleh juga dua hari sekali boleh juga gitu nah jadi seperti itu kawan-kawanku semuanya sebenarnya rumus untuk menghitungnya itu bahannya itu yang nggak harus tiga ini yang penting nanti ketemu 17 18 19 20 jangan sampai kurang dari 18 karena protein yang dibutuhkan oleh puyuh itu ya ini 17 18 19 20 kurang dari 17 nonsen bertelur ini we kalau 17 ini we agak harap-harap cemas kita gitu sempat ketemu dedak yang proteinnya kurang dari 10 dia menurun juga karena Pak ini kan bukan bukan bahan dari pabrik ini ini kan terkadang kan kita beli dedak itu kan dari petani mungkin di toko sudah lama sehingga bauknya itu tengik apa bauk sudah bauk lah mungkin sudah banyak kutunya disitu otomatis protein turun gitu nah terus mungkin timbul pertanyaan Pak kalau untuk dedaknya di fermentasi Pak lebih bagus dedaknya saja yang di fermentasi kalau untuk pakan jadi nggak usah nyapai aja mungkin dedaknya di fermentasi Pak bagus bagus menggunakan apa fermentasinya E4 ini gitu untuk peternak yang warnanya coklat gitu ya kawan-kawan ya kalaupun ada pertanyaan ya silahkan ini kita bahas pecahkan kita sama-sama disini kalaupun ada yang kurang ya mohon maaf para tuan guru para suhu semuanya para reka-rekanku semuanya yang ada di seluruh nusantara tentunya terima kasih salam ceketer salam sehat selalu selamat berjuang mencari pakan adukan semoga menemukan yang pas yang jodoh yang harganya relatif murah semuanya itu harus diperhitungkan kalau memang pakannya lebih murah lebih efektif ngoplos ya apa salahnya ngoplos tapi kalau diperhitungkan bahannya mahal daripada bahannya mahal ketemunya pun sama dengan pakan pabrikan ya mending menggunakan pakan pabrikan ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ceketer